Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Di edisi kami kali ini kami akan mengajak anda untuk melihat bagaimana cara pembuatan pelabur dinding yaitu bataku Supaya menghasilkan hasil yang begitu banyak, kuat dan juga berkualitas Peralatan-keperalatan bisa anda gunakan bahan angkong ataupun cangkul yang biasa pemirsa pakai Ikuti pemirsa Nah ini untuk tahapan pertama Pemirsa harus Mengukur untuk ukuran pasir yang pemirsa isi ke bak angkong ataupun rori Itu dengan skala ukuran 6 angkong Itu peres pemirsa enggak enggak begitu mundung seperti bentuk gunungan itu tidak secara peres aja dengan 6 angkong Dicampur dengan satu sak semen Setelah itu bisa pemirsa adu hingga rata dengan 2 sepengah pencangkulan Secara kerap dan juga merata Bisa pemirsa perhatikan Karena untuk ukuran 6 angkong pasir yang peres itu nanti kurang lebih akan menghasilkan 68 bataku biji ataupun sekitar 70 dan itu pun sudah memenuhi standar Nah ini setelah tapan untuk pencangkulan bisa pemirsa kasih air secukupnya Dan juga jangan pemirsa mengasih air terlalu banyak seperti untuk adukan pemasangan Karena nantinya bisa menghasilkan lama keringnya Nah bisa pemirsa perhatikan Untuk ukuran-ukuran tersebut Itu sudah memenuhi standar Karena nantinya Untuk tahap-tahap pemasangannya pun akan menggunakan adukan yang begitu banyak air Jadi untuk pemirsa di rumah Yang ingin tahu lebih lanjut Tentang tata cara pembuatan pelapis dinding bataku dan pencetaknya Bisa pemirsa mengikuti di video kami Dengan cara Klik tombol like Dan klik tombol subscribe Dan juga klik tombol lonceng Supaya pemirsa tahu lebih lanjut Dan setelah kemerataan pun Dikeruk kembali Sehingga terbentuk seperti gunungan Setelah terbentuk seperti gunungan Pemirsa harus menggunyuri dengan air kembali secukupnya Dan juga jangan terlalu banyak Karena yang dari bawah telah terbentuk menjadi gunungan Itu yang dari bawah Belum semuanya merata terkena air Dan setelah ini Dicanggul kembali Dicanggul kembali Supaya tidak terjadi penggumpalan yang untuk di tengah Karena kalau Terjadi penggumpalan Nantinya akan Susah Ketika dicetak Dan untuk menghasilkan bataku yang kuat itu agak sedap Untuk pemirsa di rumah dan dimanapun pemirsa berada Seperti yang sudah pemirsa lihat Nah ini pemirsa bisa pemirsa perhatikan Setelah adukan jadi Dan merata Dimasukkan ke dalam cetakan Itu pemirsa harus dipadatkan Dengan Alat Apapun itu yang bisa membuat Adukan di dalam cetakan itu padat Setelah padat Nah untuk pembukaan Setelah dimasukkan Setelah dimasukkannya pun itu harus pelan Supaya tidak terjadi Penggesekan Antara yang baru dan bataku yang sudah Jadi Karena kalau Nanti agak Terlalu keras Itu yang lain bisa terkena Gesekan dari Cetakan Bataku tersebut Ini kami sengaja kami videokan Tiga kali supaya pemirsa Bisa memahami lebih jelas Pembuatan bataku yang kuat Dan Tahan banting juga berkualitas Nah ini pemirsa Kalau untuk pemirsa di rumah yang belajar Ataupun takut Nanti terjadi Penggesekan Untuk jarak Penaroan yang sudah dimasukkan ke dalam bataku itu agak jauh Gak apa-apa Bisa pemirsa perhatian Nah ini yang sudah jadi nih Nah ini kita buat lagi Jadi Jadi bagaimana pemirsa Apakah pemirsa di rumah ingin mencobanya Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung di channel kami Kita ketemu lagi di episode berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 bye